Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel youtube aku Kali ini aku akan mereview salah satu produk dari brand lokal Dimana brand ini tuh merupakan salah satu brand favorit aku Di produk-produk sebelumnya, di My September Favorites Kalo kalian belum cek, kalian bisa cek videonya Dan kira-kira apa yang mau aku review, pasti kalian gak tau sih dari videonya Selanjutnya kali ini yang mau aku review yaitu Make Over Velvet Mattifying Primer Ini sebenernya video atau aku udah filming sekitar 3 kali untuk nge-review si Make Over ini Untuk Make Over Velvet Mattifying Primer ini, kira-kira gimana? Yang pertama aku akan bacain dulu, klaim dari produk ini sendiri Yaitu dia mineral primer tanpa warna yang berfungsi untuk menyamarkan tampilan kerut dan pori-pori Menghasilkan kulit yang terasa lebih halus Dengan kandungan oil absorber yang terasa ringan di wajah dapat digunakan tanpa makeup Untuk tampilan wajah yang matte dan natural Atau sebelum foundation untuk membantu makeup tahan lebih lama Nah, yang pertama yang bakal aku review yaitu dari klaimnya sendiri Dia bilang memang mineral primer tanpa warna Nah, ini aku setuju banget karena dia tuh kayak konsistensinya itu kentol gitu dan warnanya putih Setelah itu klaimnya dia bilang bahwa untuk menyamarkan tampilan kerut dan pori-pori Untuk tampilan kerutnya sendiri aku kurang tau sih Tapi, untuk tampilan pori-porinya ini aku setuju banget Dia tuh lumayan sih menurut aku Untuk nutupin pori-pori di wajah aku yang super gede dan banyak Di area deket hidung sini, area pipi sini Dia tuh kadang yang paling cepet banget berminyatnya Dan menurut aku si Make Over ini lumayan untuk ngisi pori-pori di muka aku Selain itu juga menghasilkan kulit yang terasa lebih halus Ini aku paling banget setuju Karena setelah di-blend, dipakai di wajah itu Parah banget guys, kayak bener-bener lembut, enak banget Terus juga biasanya sih setelah aku pakai ini Aku tunggu sebentar sampai kayak bener-bener berasa Apa ya, kayak nunggu sebentar biar aku tuh mikirnya kayak udah nyerep gitu loh Menurut aku udah bener-bener nyerep gitu produknya Baru aku pakai makeup, aku timpain makeup Jadi biar produknya bekerja dulu gitu, jangan langsung kita makeup Jadi itu makeupnya tuh kayak super enak gitu Karena kulit kita tuh jadi halus gitu Selain itu juga, kandungan oil absorbernya terasa ringan di wajah Dapat digunakan tanpa makeup untuk tampilan wajah yang matte dan natural Nah untuk ini sendiri, aku belum pernah sih nyobain si Makeover Velvet Motifying Primer ini Tanpa aku makeup Jadi kan disini dibilang bisa tuh Kayak cuman langsung pakai primer ini Dan udah gitu loh, ntar ngasih tampilan matte gitu Aku nggak pernah, karena aku selalu setelah pakai ini aku pakai makeup gitu Dari sini sudah dibilang Atau sebelum foundation untuk membantu makeup tahan lebih lama Nah untuk ketahanannya sendiri yang mau aku bahas disini Ini yang pengen banget aku bahas ke kalian Untuk jenis kulit yang sama kayak aku, mungkin kayak normal untuk oily Ini lumayan banget untuk menahan minyak Karena aku pernah tuh itu menggunakan ini tuh Kayak sekitar 4 jam Dan bener-bener berminyak sih Tapi tuh nggak yang terlalu gimana banget gitu loh guys Terutama di daerah t-zone aku itu yang paling sering berminyaknya parah banget Tapi tuh kayak masih Nggak yang terlalu berlebihan kayak biasanya Karena biasanya tuh muka aku tuh super berminyak banget Tapi setelah menggunakan ini Ya masih berminyak Tapi nggak terlalu berarti banget gitu loh Jadi Untuk tingkat ketahanan ini sendiri lumayan sih Dan kalau aku sendiri Untuk kalian yang punya jenis kulit kering Aku sebenernya agak bingung sih Mau rekomen atau nggak Untuk produk ini Tapi kalau menurut aku sih Boleh juga dicoba Untuk kalian yang kulitnya kering Kenapa? Karena Dia sendiri tuh Hasil akhir setelah kita pakai Nggak yang made Ketarik banget gitu loh Nggak sama sekali Tapi kayak masih kasih Lembut gitu loh Kesan lembut Enak banget gitu loh di muka Meskipun Nggak yang sampai made banget gitu loh Jadi Bisa dicoba sih Buat kalian yang punya jenis muka kering gitu Lutunya aku beli sekitar Kalau nggak salah 75 atau 80 ribuan Dan dia tuh punya isi 20 mili Which is Ya lumayan lah ya Karena kan ini juga Nggak sering-sering banget Kita pakai kan Gitu Jadi aku pribadi Aku rekomen banget Si Makeover Favorite Metifying Primer ini Buat kalian yang pengen coba Bisa banget Boleh banget Aku sih rekomen banget Nggak ngerti kenapa ya produk-produk Makeover itu Nggak ada yang nggak bagus Gua ngerti Mulai dari lipsticknya Dan lain-lainnya Sampai gak tinggal peti So itu tadi review aku Mimei brand lokal Yaitu dari Makeover Aku udah tau sih Pasti udah banyak banget Beauty vlogger yang ngebuat Review dari Makeover ini Tapi yaudahlah Nggak apa-apa So thank you so much for watching And Okay thank you so much for watching Jangan lupa buat like Dan juga subscribe channel youtube aku And see you on my next video